Terima kasih Sebab kami siap untuk mendengarnya Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur Amin Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang memberkati saya Dengan judul Fighting for your life Atau berjuang demi hidupmu Banyak orang menganggap bahwa hidup ini masalah akan menghancurkan hidup mereka Banyak mereka berpikir itu berat banget, itu susah banget Betul, masalah memang susah dan berat Tapi dengan sudut pandang yang salah akan membuat makin susah dan makin berat Masalah seringkali hanya persoalan sudut pandang yang keliru Atau posisi berpijak yang salah Sebagai analogi, kalau kita mau ambil foto Kadang-kadang kalau di posisi yang salah Padahal pakaiannya udah bagus Kameranya juga udah keren Bahkan gayanya juga udah mantep gitu sodara Tapi karena posisinya backlight Gak pas Maka hasilnya gak bagus Dia gak perlu mengubah pakaiannya Dia gak perlu mengubah gayanya Bahkan dia gak perlu beri kamera yang baru Yang perlu dilakukan hanya merubah Berubah posisi dan sudut pandang kameranya Untuk mengubah arah pencahayaannya Maka hasilnya Akan dengan ajaib berubah menjadi bagus Kadang-kadang masalah itu adalah cara kita memandang masalah itu tersebut Kadang-kadang masalah menjadi besar Karena kita besar-besarin Kadang-kadang masalah dari besar bisa jadi kecil Karena kita menganggapnya kita mampu dan sama Ada sebuah kutipan yang kita pasti pernah dengar Jangan katakan kepada Tuhan betapa besar masalahmu Tapi katakan kepada masalah betapa besar Tuhanmu Karena ketika kita mau bilang sama Tuhan Tuhan masalah saya besar masalah saya besar Jadi kita fokus sama masalah Sehingga masalah kelihatannya lebih besar dari sebelumnya Bahkan lebih besar dari Tuhan Tapi ketika kita memperkatakan kebesaran Tuhan sama masalah kita Somehow kita jadi mengingat Kalau dulu Tuhan tolong Hari ini Tuhan pasti tolong Kalau dulu Tuhan bela Tuhan bantu Tuhan perihara Hari ini dia pasti bela Dia pasti bantu Dan dia pasti perihara Yaakobus 1 ayat 2 dan 4 Mengatakan sebuah kutipan yang banyak orang mungkin gak terima Saudara-saudaraku Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan Sebab kamu tahu Bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan Dan biara ketekunan itu memperoleh buah yang matang Supaya kamu menjadi sempurna Utuh Tak kekurangan Suatu apapun juga Cara kita memandang sebuah masalah sangat penting Kita terkadang berdoa Supaya tidak ada masalah dalam hidup ini Padahal masalah seringkali memiliki tujuan Yang Tuhan persiapkan Sekarang kita tidak tahu apa yang kita minta Dan mungkin kita tidak perlu bersyukur Atas jawaban doa kita Seorang atlet Kalau lawan tandingnya terus dibawa kemampuannya Maka atlet itu gak akan berkembang Saya kalau main catur saudara Sama orang yang mohon maaf skillnya di bawah saya Saya gak akan pinter-pinter Kalau saya main catur sama orang yang lebih pinter dari saya Saya akan lebih hebat Saya akan lebih maju Begitu juga hidup ini Kalau kita hanya melihat orang itu Atau hanya melihat masalah lebih besar Gimana kita bisa maju Atlet yang baik akan melihat kegagalan dan kekalahan Sebagai kemenangan yang tertunda Sebagai analogi Jeruk yang ditekan Atau dipress Akan menghasilkan jus yang harganya lebih tinggi Dari jeruk sendiri Kalau jeruk bisa ngomong nih Jeruk akan ngomong sama pembuat jusnya Bahwa dia akan berterima kasih Karena tekanan yang dia berikan Akan membuat dia mengeluarkan sesuatu yang lebih berharga Jeruk tuh kalau gak dipress Harganya mungkin satu biji I don't know Mungkin dua ribu, seribu Tapi kalau dipress Jadi orang jus Memang harus dipress dulu Harganya bisa tiba-tiba jadi Bisa lima puluh ribu Bisa berpuluh-puluh kali lipat Terkadang in order untuk Tuhan membangun kita Tuhan harus ngancurin kita dulu Oleh karena itu Hidup ini adalah bukan lomba lari cepat atau sprint Hidup ini adalah maraton Kalau kita berlari maraton dengan laju seorang sprinter Kita akan kehabisan tenaga Kita akan meludah cepat lelah Kita akan menjadi lebih gampang kalah Tapi kalau kita melomba maraton dengan kecepatan maraton Gak apa-apa orang jalan duluan Gak usah iri Gak apa-apa orang maju duluan Gak usah marah Gak apa-apa orang naik duluan Kita punya iman Kalau Tuhan tidak pernah terlambat tolong kita Berkat gak akan ketukar Promosi gak akan salah Promosi datang dari Tuhan Berkat datang dari Tuhan Musizat juga datang dari Tuhan Perhatikan Yesus Yesus tidak pernah menyerah Melayani meskipun berhadapan dengan orang-orang yang hanya ingin makan gratis Banyak orang yang ikuti Yesus itu cuma pengen makan Karena ada musizat memaruti dua ikan Yang cuma pengen terima musizat Bahkan banyak dari mereka orang-orang falisi yang mencobai Yesus bertemu Yesus Cuma pengen ngetes Cuma pengen jatuhin Yesus Bahkan hanya dia ketemu dengan orang yang cuma pengen berkat aja Cuma pengen musizat aja Bahkan beberapa dari mereka mengkhianati Yesus Mengecewakan Yesus dan Yesus ditinggalkan sendirian Tapi Yesus terus berjuang Dia tidak pernah menyerah Karena dia ingat Kalau dia menyerah Hari ini saudara dan saya Tidak akan ada di tempat ini Mari fighting for your life Fight buat hidup saudara Nangis boleh enggak? Bah nangis itu manusiawi Sedih boleh enggak? Go ahead silahkan Boleh enggak ambil waktu untuk me time Untuk diri sendiri dan mulihkan hati? Boleh Apa yang enggak boleh? Nyerah Karena kegagalan itu temporary Yang namanya kegagalan itu temporary Tapi yang namanya menyerah itu permanen Gagal itu semua orang pernah gagal Lihat okotoko hebat di dunia Pasti pernah gagal Gagal itu sementara Menyerah itu selamanya Jangan kasih titik Ketika Tuhan masih kasih koma Jangan kasih judul hidupmu Gue enggak hidup Gue enggak diberkatin Gue berat Gue susah Lagi ini gue mau mati aja deh Cuma karena suatu kejadian dalam satu hari Kadang-kadang ada banyak orang Melupakan banyak berkat Tuhan Karena masalah hari ini Kalau saya suka pinjam istilah Seorang hamba Tuhan Kita suka ngalamin amnesia rohani Apa itu artinya? Lupa kebaikan Tuhan Lupa kalau dulu Tuhan Tolong Tuhan bela Tuhan bantu dan Tuhan berganti So Apalagi yang perlu sudah khawatir Fighting for your life Berjuang buat hidupmu Terus kita akan membahas bagaimana tips Supaya kita enggak menyerah dalam hidup ini And by the way Jangan pernah lupa Yang punya surga Crazy love with you Lagi sama-sama kita mau siapkan hati kita Kita mau menyembah Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan namanya Hallelujah Dalam segala perkara Tuhan punya rencana Yang lebih besar dari semua yang terpikirkan Tak ada maksud jahat Tak ada maksud jahat Denganmu Tuhan Denganmu Tuhan Ku tak akan menyerah Pada apapun juga Sebelum ku coba Semua yang ku bisa Tetapi ku berserah Kepada kehendakmu Hati ku percaya Tuhan punya rencana Bersama-sama kita datang sama Tuhan Dalam segala perkara Punya iman Tuhan punya rencana Tuhan punya rencana Yang lebih besar dari semua yang terpikirkan Apapun yang kau perlu Tuhan punya maksud jahat Tuhan gak punya maksud jahat Tak ada maksud jahat Setelah itu ku lakukan Semua denganmu Tuhan Tuhan ku tak akan menyerah Tidak ada apapun juga Sebelum ku coba Sebelum ku coba Semua yang ku bisa Tetapi ku berserah Kepada kehendak Kepada kehendakmu Hati ku percaya Tuhan punya rencana Tuhan punya rencana Mari bawa imanmu pada hari ini Ku tak akan Ku tak akan menyerah Ada apapun juga Tuhan ku coba Sebelum ku coba Semua yang ku bisa Tetapi ku coba Tetapi ku berserah Tuhan punya rencana Tuhan punya rencana Tetapi untuk menyerah Tuhan punya rencana Tuhan punya rencana